Oke, balik lagi bersama saya di 1 Sekret Motovlog Di video kali ini Ini tanggal 17 Yoi, 17 Agustus Ini hari Selasa ya Hari Selasa Ini aku mau merdekaran Yoi, cuma sama temen-temen ku aja sih Paling cuma beberapa orang 5 orang atau 4 orang kayak gitu Gak banyak-banyak banget Soalnya juga caranya mendadak Yoi, sebenernya cuma iseng-iseng aja Sambil jalan-jalan yoi Iseng-iseng aja sambil jalan-jalan Soalnya itu suntuk banget di rumah Kita merdekaran seperti biasa Tapi kita masih memperhatikan protokol kesehatan Prokes Biar sama-sama aman juga Kita tetap pakai masker Dan tetap pakai hand sanitizer Rencananya mau ke Klon Progo Ini aku pakai simeksi Dan kenal potnya aku pakai customanku sendiri Silencer customanku Ini ngumpulnya tuh di Indomaret sini Di Indomaret depan sini Ya aku Berangkatnya emang sengaja agak nelat sih Soalnya emang temen-temen ku agak ngaret Ini aku pakai sincer yang agak ademan Soalnya ya Kalau buat pergi jauh tuh Emang enak Sincer yang agak ademan kayak gini Soalnya biar aman juga Oke kita samperin Serami wae Oke ini habis dari Tikum ya Ini mau otw ke Indomaret depan Terus nanti mau Ngisi bensin ke pom Ini ada tegar Ini yang pakai aerok tuh tegar Terus sama Vira Terus di depannya ada Lexi Itu Ridok Terus di depannya ada Among Yang pakai NMAG Nanti di depan ada temennya lagi Dan yang lainnya pada nyusul Ya biasa ya Kalau Running Run-run kayak gini tuh Mesti pada telat Dan pada telat bangun juga Oke kita nikmati aja perjalanannya Ini nanti kemana Ke daerah Kulonprogo Tapi Gak tau ke kopi apa ya Ya cuma seneng-seneng aja lah Jalan-jalan Sambil menikmati Merdekaran Mumpung libur juga ya Ini aku jarang-jarang ya Nge-vlog daily kayak gini Pas lagi kegiatan Salah juga Dulu Itu Agak susah Sinkronisasi Antara audio Dan video Kalau sekarang kan udah Ada Mic eksternalnya Ya udah bisa Jadi ya Agak enak aja Kalau mau bikin video Dan ini jalannya Jelek banget disini Gak tau ini Belum diperbaiki Untuk si Spek aerox ini Aerox depan ini Masih standar Tapi ecunya udah juken 5 Dan pake timing kuda Dan ada Mode Pokoknya ada mode Berbet-berbet Tapi kalo di motor standar Itu mode berbet Agak kurang Soalnya Mesin standar Jadi Agak Agak gak bisa Sepadet Kalo Kompresi-kompresi Atau piston-piston besar Atau yang udah Forting police Nah itu Yang flownya Lancar itu Beda suaranya Sama yang udah Ganti cam Ini paling mampir Di luar depan sini Ada temen-temenku Yang mau ikut Sekalian aja Di Jemput Oke ini setelah Isi bensin ya Ini lagi di Jalan Megelang Ini Gak tau ya Perjalanannya nanti Berapa lama Soalnya aku juga Jarang banget Ke Kulon Progo Biasanya Aku kalo Motoran itu Enak aku Ke Daerah Gunung Kidul Yang gak tau Aku tuh Jarang ke daerah Sana Ke daerah Kulon Progo Soalnya Gak tau Filih beda aja Kalo aku Lebih enak itu Ke daerah Gunung Kidulan Ke daerah Pantai Atau yang lainnya Dan untuk Si Maxi ini Ini Speknya masih sama Seperti kemarin Tapi kemarin Ini aku Ubah di bagian Koplingnya Kopling kanan Ini di bagian Kopling kanannya Itu masih Sedikit Ada PR PRnya itu Masih sama Yang kemarin Itu masih Susah Netral Itu aku Udah Dua kali Bongkar Kemarin Kemarin Udah dua kali Bongkar Dan masih Belum ketemu Juga Itu Masih Susah Netral Aku gak tau Kenapa Kayaknya Mangkok Koplingnya Atau mangkok Rumah Koplingnya Itu Kebuka itu Gak rata Dan ini Aku nyoba Per Koplingnya Pakai R15 V3 Tiga Buah Terus Per Kopling Standar Itu Satu Buah Eh Dua Buah Jadi total Itu lima Tapi ini Masih suka Netral Netral Sendiri Paling Besok Aku Bongkar Lagi Aku Cari Lagi Masalahnya Itu Apa Kayaknya Di bagian Tutup Atau mangkok Rumah Koplingnya Kebuka itu Gak rata Jadi Satunya Agak Nutup Terus Satunya Agak Buka Kayaknya Di situ Analisis Baru Di situ Soalnya Kemarin Ada yang Nyaranin Buat Diganjel Studnya Masih Gak Bisa Juga Kemarin Udah Ganjel Pakai Ring 1 Mili Tembaga Itu Malah Nyangkut Jadi Gak Bisa Ngopling Kayak Penden Itu Studnya Yaudah Besok Kita Coba 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 Kalau Udah Ketemu Resep Dan Kalian Punya Masalah Yang Sama Untuk Di bagian Kopling Kanan Nanti Aku Bakal Share Tapi Ini Sejauh Ini Enak Kalau Dibuat Motoran Tapi Kalau Kita Sedang Di Lampu Merah Itu Suka Kopling Nggak Bisa Netral Atau Transmisinya Nggak Bisa Netral Tapi Kalau Udah Jalan Gini Biasa Biasa Sama Kalau Pas Idol Itu Masuk Gigi Satu Itu Idol Jadi Lengah Kayak Nggak Duli Kayak Gitu Loh Kemarin Juga Aku Buka Kampas Kopling Itu Ada Plat Yang Agak Gosong Kayaknya Disitu Kopling Terus Di Bagian Plat Kopling Yang Kedua Kalau Enggak Salah Itu Agak Sedikit Gosong Jadinya Masih Agak Kopling Dikit Tapi Sejauh Ini Kalau Dibuat Harian Atau Dibuat Jarak Jauh Itu Masih Aman Aman Aja Kopling Juga Agak Berat Kalau Sekarang Soalnya Pakai Perkopling R15 V3 Itu Tiga Tiga Kalau Urutan Perkopling Yang Ringan Kalau Di Tempat Saya Itu Yang Pertama Standar Itu Ringan Banget Yang Kedua Ada R15 V3 Itu Agak Mendingan Tapi Kalau Yang Terakhir Ini Punya Esam Racing Itu Agak Keras Juga Jadi Yang Paling Keras R15 V3 Kalau Menurut Saya Ya Soalnya Tapi Itu R15 V3 Pernya Agak Renggang Renggang Jadi Jarang Banget Buat Nyangkut Kayaknya Masalah Di Renggang Renggang Itu Wah Jadi Belum Memu Solusinya Besok Kalau Ada Solusi Yang Pas Aku Bakal Share Oke Kita Nikmati Perjalan Sampai Mana Nanti Kalau Sudah Dekat Di Lokasi Atau Ada Hal Yang Aku Bakal Sampai Aku Bakal Video Lagi Oke Kita Have fun Aja Merdekaran Tetap Jaga Protokol Kesehatan Bagi Kalian Yang Masih Suka Motor Motor An Oke Pakai Masker Dan Jangan Lupa Bawa Hand Sanitizer Aman Pokoknya Nah Ini Udah Sampai Di Daerah Kulon Rogo Jadi Rencananya Mau Ke Westbrox Di Sungai Resto Atau Apa Gitu Tapi Kita Mau Nyari Yang Agak Jauhan Dikit Paling Ke Daerah Sekitar Kopi Ampirono Paling Daerah Situ Situ Nanti Kita Lihat Di Daerah Mananya Ini Sebagian Racing Sebagian Besar Racing Ini Lexi Lexi Alah Sepak Bor Potongan Pokoknya Lagi Diracuni Tuk Juken Lexi Dari Me Up 155 Pakai Sehkere Aerox Block Set Aerox Aku Tuh Jarang Yo Main Ke Daerah Kulon Rogo Sini Jadi Aku Agak Tahu Jalan Biar Temen Temen Ku Yang Di Depan Soalnya Mereka Sering Main Ke Daerah Sini Yo Kita Nikmati Perjalanan Nanti Kalau Sudah Mau Sampai Ke Tempat Ngopin Apa Update Lagi Dimananya Soalnya Aku Juga Tahu Tempat Ngopin Itu Fiks Itu Ada Dimana Soalnya Ini Masih Nyari Nyari Ini Ada 1 2 3 4 Ada 6 Orang Dan 5 Motor Yang Temen Ainya Katanya Nanti Nyusul Jadi Yaudah Kita Bernam Dulu Menikmati Perdekaran Jalan di Keluar Progoto Sepi Enak Aja Jalanya Jalanya Masih Agak Sepi Ketimbang Di Daerah Kota Aku Malah Jarang Bahwa Si Maxi Ini Ke Daerah Kota Jogja Sali Juga Tau Lah Kenapa Aku Gak Berani Bawa Maxi Ini Ke Daerah Kota Jogja Tapi Juga Gitu Polis Polisinya Gak Rawan Sama Oh Tahun Kemaren Tahun Kemaren Pas Kita Mau Merdekaran Itu Kan Mau Ke Daerah Kali Orang Tapi Rencananya Mau Rolling Rolling Duru Ke Daerah Kota Nah Sampai Di Ring Roto Tara Itu Masih Sekitar Pukul Setengah Tujuh Kalau Gak Salah Atau Jam 6 Lebih Berapa Gitu Nah Itu Ternyata Udah Ada Polisinya Si Maxi Dikejar Soalnya Juga Lengkapannya Kayak Gitu Kalian Juga Mesti Tau Gak Komplet Ya Kalau Surat Surat Komplet Tapi Kalau Gak Ada Kenal Apot Standar Atau Gak Ada Spion Itu Juga Gimana Gitu Nah Paling Yang Dincert Si Maxi Aja Kalau Yang Lain Itu Malah Gak Dikejar Aku Bingung Disitu Padahal Yang Pakai Kenal Apot Racing Tuh Gak Cuma Aku Tok Nah Paling Dikiranya Bebek Paling Wah Ngeremein Bebek Padahal Si Maxi Udah Mesini Diswap Pake Sabre 200cc Jadi Ini Untuk Melawan Scorpio Scorpio Atau Yang Lain Itu Masih Agak Mumpuni Dikit Ya Pas Itu Setting Ini Belum Pas Banget Ya Mantap Lah Pokok Merdekaran Yang Berakhir Dikejar Polisi Kalau Yang Kemaren Semoga Ini Aman Aman Aja Kita Reading Reading Santai Aja Gak Usah Terburu Buru Pokoknya Santai Aja Gak Usah Gase Dipol Pokoknya Santai Santai Wai Jalan Lika Likung Ini Lur Waduh Kalau Di Jalan Kayak Gini Sama Di Suhu Kayak Gini Ini Si Maxi Kalau Menurut Si Maxi Malah Semakin Boros Kenapa Malah Semakin Boros Nah Soalnya Suhunya Suhunya Kan Dingin Nah Di Suhu Dingin Pembakaran Mesti Tidak Sempurna Kalau Di Maxi Ini Soalnya Kenapa Soalnya Fuel Correction Atau Basemap Si Maxi Ini Untuk Daerah Kota Kota Dan Notabene Kota Kota Agak Kering Dan Nggak Lembab Kayak Gini Kalau Ini Kan Lembab Daerah Lembab Kayak Gini Mesti Ada Sedikit Berbet Nah Kalau Berbet Berbet Kayak Gitu Itu Malah Bikin Semakin Boros Untungnya Aku Nggak Pakai Yang Silinter Pekat Zaman Yang Dor Yang Setengah Saringan Itu Mesti Semakin Boros Soalnya Bawanya Mesti Berbet Berbet Untuk Karakter Silinter Yang Langsung Dor Atau Langsung Plong Kayak Gitu Mesti Kalau Dibuat Nanjak Kayak Gini Dan Settingan Basah Atau Settingan Kota Kayak Gitu Mesti Kalau Dijukkan Itu Mesti Boros Banget Aku Yakin Mesti Boros Banget Ini Masih Mending Yoh Nggak Seperti Yang Ke Daerah Selaw Boyolali Itu Masih Lebih Dingin Selaw Atau Daerah Diyeng Itu Dingin Banget Mesti Itu Boros Banget Aku Kemarin Turing Ke Diyeng Itu Densinya Habis Banyak Banget Soalnya Kalau Kita Lagi Nanjak Kayak Gini Motor Malah Berbet Dan Kalau Motor Berbet Kayak Gitu Semakin Kita Tambah Gas Itu Motor Yang Nggak Mau Naik Malah Semakin Pelan Gitu Malah Mau Mati Kayak Gitu Soalnya Berbet Parah Banget Ini Masih Mendingan Sincer Pendek Dan Daerah Nggak Begitu Dingin Banget Tapi Ini Nanti Terasa Banget Boros Makanya Aku Pakai RPM Rendah Rendah Nggak Aku Gas Panteng Soalnya Ya Gitu Kita Ngirit Bensin Aja Soalnya Disini Pome Jauh Banget Ya Ini Max Itu Pakai Pertamak Turbo Kenapa Pertamak Turbo Aku Pakai Soalnya Settingan Di Bawah Itu Aku Pakai Settingan Pertamak Turbo Dan Untuk Settingan Pertamak Turbo Dan Settingan Di Jukane Ini Udah Pas Menurutku Kalau Digas Langsung Motornya Responsif Kalau Menurutku Ini Kompresinya Rendah Jadi Nggak Perlu Pertamak Turbo Tapi Kalau Settingan Pertamak Turbo Dikasih Settingan Pertamak Biasa Atau Premium Itu Kalau Menurutku Tidak Enak Mesini Jadi Aneh Aja Yang Biasanya Tarikannya Kayak Gini Kalau Diisi Pertamak Biasa Nanti Jadi Tarikannya Beda Jadi Menyesuaikan Aja Settingannya Kayak Gimana Ini Sudah Sampai Digempel Nggak Tahu Kopi Apa Pokoknya Stay Tun Saja Kita Ngopi Ngopi Dulu Sampai Sampai Dulu Sambil Nunggu Teman Teman Yang Lain Kita Ngopi Ngopi Dululah Oke Sudah Selesai Ngopi Banyak Banget Sudah Pakai Scoopy R15 Bers Bers Leksi Sudah Siang Jadi Waktunya Untuk Pulang Oke Waktunya pulang Ini Ini Di Daerah Deket Nganu Mana Kopi Pari Pokoknya Daerah Kulon Progo Yang Agak Atas Kalian Yang Biasanya Kopi Hampir Rono Ini Masih Ke Atas Banget Kita Ngopi Ngopi Santai Aja Yoh Tetap Prokes Jaga Jarak Ini Ada Ketambahan Teman Kita Adua Ini Untuk Konsumsi Bahan Bakar Si Max Lumayan Irit Yoh Kalau Ke Daerah Pegunungan Kayak Gini Soal Yoh Udaranya Dingin Settingannya Untuk Settingan Kota Jadi Agak Lumayan Boros Ini Aku Tadi Ngisi 22.000 Pertamak Turbo Tadi Tuh Hampir Full Sisa Satu Bar Sekarang Tinggal Dua Semoga Sampai Bawah Yoh Insyaallah Sampailah Gak Boros Boros Banget Spek Darian Umum View Lumayan Bagus Banget Kalau Di Daerah Sini Recommended Kalau Kalian Yang Mau San Mori San Morian Atau Mau Morning Red Kayak Gini Soalnya Di Daerah Kali Orang Yang Biasanya Aku Datangin Itu Sekarang Udah Agak Gak Kondusif Soalnya Kayak Gitu Banyak Yang Naik Motor Saya Naik Sendiri Kalau Di Daerah Wisata Kayak Gini Kalau Naik Motor Biasanya Santai Santai Biar Warganya Welcome Ke Kita Kita Cuma Istilahnya Kita Cuma Jajan Disini Bukan Gak Gak Usah Yang Geber Gak Usah Yang Tes Montor Itu Gak Usah Jadi Kita Santai Santai Se Wajarnya Kita Ke Daerah Orang Kita Harus Menghargai Daerah Itu Sendiri Biar Orangnya Welcome Ke Kita Biar Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan Kalau Sekiranya Dikali Orang Itu Kan Termasuk Merugikan Warganya Pada Resah Terus Itu Kemudian Polisi Bertindak Kita Jaga Semuanya Biar Bisa Untuk Sanmori Sanmorian Bareng Pokoknya Sewajarnya Kalau Di Daerah Orang Itu Gak Usah Yang Terlalu Gebar Gebar Kalau Pakai Kena Pot Brong Atau Gak Usah Terlalu Ya Ya An Kayak Gitu Oke Mungkin Sekian Aja Video Dari Saya Ini Cuma Merdekaran Aja Daripada Gabut Di rumah Sama Kita Refreshing Aja Oke Jangan lupa Untuk Di Like Subscribe Jika Belum Subscribe Dan Comment Jika Ada Pertanyaan Nanti Kan Posek Yang Terbaru Atau Update An Update An Kayak Gini Morning Morning Run Kayak Gini Insyaallah Kalau ada Waktu Saya Bawa Kamera Dan Vlog Lagi Kayak Gini Buat Mengisi Kegabutan Lah Sand Tidak Meltem Nid 2 3 1 2 3 3 2 3 2